Ngomong apa nih? Nah kalau ingin barbershop nih ya memiliki usaha lain nih Sambil kesibukan di dunia entertainment banyak dilakukan oleh para celebrating Iya dan kali ini ada Ujo Project Pop yang rupanya memiliki usaha di bidang barbershop ini Halo good people Nah hari ini gue kayaknya ngerasa udah gondrong banget sampai poninya apa yang nutupin mata Nah kesempatan yang bagus untuk bisa langsung cukur di Mister Cukur tempat nyabar bergue Yuk masuk yuk Permisi mas Lu bisa kesini jem Ini tempat kita Eh gue mau potong Lu mau potong? Oke sekarang mana celananya? Bukan mau potong rambut Oh potong rambut saya pikir celana Biar anggit yang ngatur semuanya ya Pokoknya lu mau dimodel gimana? Yang kayak biasa Kayak namanya barbershop sendiri dia udah tau modelnya gimana Yang gitu gitu Yang biasa Yang gini lah Yang ini dari sini ke sini habisin Sama yang sini gak usah dihabisin Kenapa? Nanti juga habis sendiri Udah umur Cowok-cowok sekarang sudah mulai memperhatikan kok yang namanya tentang grooming atau memperhatikan penampilan Nah tapi kan gak semua cowok suka ke salon Jadi ya sekarang mungkin ya dengan adanya barbershop ini orang-orang atau cowok-cowok lebih punya tempat yang cowok banget gitu untuk bisa merawat penampilannya Banyak banget deh disini permintaannya juga tidak saja untuk yang dewasa tapi anak-anak juga kita terima untuk bisa potong dan bergagah-gagah disini Ini udah mau beres nih Sudah akhir nih Sudah Sudah selesai potong Potong Terus cuci Pijat Pira Nah sekarang tinggal pakai pomade-nya nih ya Sudah selesai semua Biasanya kalau gue ingin selfie Oh pengen foto Pengen foto Pengen foto Boleh 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 Nih Gimana? Gini gini silahkan Foto disitu biasa Kita punya selfie spot Nah ini dia yang tadi kalau kata Ujo Selfie spot kita di Mister Cukur Nah ini Tuh liat kan Jadi good people kalau mau cukur datangnya ke Mister Cukur Kalau kita lihat ya perkembangan dari barbershop itu sendiri zaman dulu tuh kayaknya cuma ada di beberapa tempat aja Susah gitu ya namunnya ya Iya dan gak terlalu rame Tapi kalau zaman sekarang itu di momo besar udah banyak dan musik laki-laki tuh udah kayak lebih peduli penampilan Makanya dia ke barbershop untuk potong rambut dan juga gayanya gak monoton zaman sekarang kan Kayak ada yang di selik gitu kan Sudah gitu pakai lebih keren ya zaman sekarang Tapi memang kalau kita bicara soal perkembangan dari bisnis daripada barbershop ini sendiri Memang sekarang trendnya lagi booming banget Kenapa? Karena sekarang juga sudah dibikin sistem franchise-nya Dan banyak mereka-mereka yang tadinya menganggap sepele bisnis ini gitu kan Akhirnya tertarik karena memang juga ini kan jadi satu kebutuhan kan Merawat diri sekarang untuk para kaum pria tuh bukan lagi dibilang metroseksual Tapi merawat diri, merawat penampilan itu kan merupakan satu kewajiban kan Ini kan titipan, aset gitu Jadi mau harus derawat salah satunya dengan barbershop itu Jadi kamu sendiri juga potong rambut di barbershop nih? Iya saya pilihnya barbershop karena kalau di barbershop pilihannya kan memang lebih spesifik ya Karena untuk potongan-potongan laki-laki Dan apalagi zaman sekarang barbershop juga sudah berkembang bukan hanya sekedar tempat untuk kita potong rambut aja Tapi juga ada bagian-bagian dimana kita juga bisa refleksi, ada pilihan-pilihan refleksinya Karena aku sempat baca juga beberapa barbershop nih juga ada menawarkan kayak jasa krimbat, terus juga jasa pijat juga dan juga jasa refleksi ya pastinya Salon itu mungkin ya Tapi gak barbershop ini karena barbershop khusus laki-laki jadi krimbatnya khusus laki-laki juga gitu Terima kasih